Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Aki Fatim Nabilah Dari kelas D Prodi PGSB Kali ini akan melakukan praktikum Terkait pencemaran air Tujuan dari praktikum ini adalah Yang pertama untuk mengetahui Pengaruh kadar larutan Deterjen terhadap ikan Kemudian yang kedua untuk mengetahui Pengaruh kondisi air terhadap organisme Alat dan bahan yang akan digunakan Pada praktikum kali ini adalah Yang pertama air secukupnya Kemudian gelas ukur Deterjen Gelas plastik 7 ekor ikan Stopwatch Saringan Dan yang terakhir Sendok Untuk langkah pertama Kita siapkan dulu Gelas yang akan digunakan Selanjutnya Kita tuangkan air biasa Kita ke dalam gelas ukur Sebanyak 250 ml Kemudian kita tuangkan ke gelas yang berlebel 0 Sebanyak 125 ml Kemudian tambahkan lagi 125 ml air ke dalam gelas ukur Selanjutnya Selanjutnya kita tambahkan deterjen Sebanyak 1 gram Atau 17 sendok Ke dalam gelas ukur Setelah itu kita tuangkan air yang sudah dicampur tadi ke dalam gelas berlebel 100% Sebanyak 125 ml Sebanyak 125 ml Selanjutnya kita tambahkan kembali ke dalam gelas ukur Air sebanyak sebanyak 125 ml Hingga airnya menjadi 250 ml Selanjutnya kita tuangkan ke dalam gelas plastik berlebel 50% Kemudian tambahkan lagi 125 ml air ke dalam gelas ukur Selanjutnya kita tuangkan air ke dalam gelas berlebel 25% Sebanyak 125 ml Selanjutnya kita tuangkan air ke dalam gelas berlebel 12,5% Selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 125 ml Ke dalam gelas ukur Lalu kita tuangkan ke dalam gelas berlebel 6,25% Sebanyak 125 ml Selanjutnya kita tambahkan lagi 125 ml air ke dalam gelas ukur Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas berlebel 3,1% sebanyak 125 ml Kemudian masukkan satu ekor ikan ke dalam masing-masing gelas berlebel 100% 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0% Kemudian amati apa yang terjadi kepada ikan dengan interval waktu 10 menit, 20 menit, hingga 40 menit Selanjutnya catatlah hasil pengamatan di lembar pengamatan Sekian video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh